Oke, kalau ini kita akan coba memperbaiki konfigur ulang. Saya pernah mengupload sebelumnya, itu di playlist Huawei ke mana INSP. Bagian ini, bagian FTP dan internet ya. Jadi saya pernah membuat video yang digunakan untuk FTP dan internet. Masa itu audio-nya masih bermasalah, sehingga musik saja ya. Jadi kali ini kita akan buat ulang. Dengan beberapa penambahan tentunya. Jadi kita langsung saja, kita ada router. Untuk di FTP dan internet, untuk di simulasi INSP ini, dia belum support untuk PC. Jadi dia tidak support untuk PC. Jadi maksudnya itu pengujiannya itu belum support untuk PC. Hanya bisa support di router. Tapi kalau hasilnya sih bisa. Sebenarnya saja di virtual ini dia tidak support. Oke, jadi kita butuh dua router. Karena PC tidak support. Jadi kita tidak mengaktifkan di situ. Oke. Kita jelai. Dan proses ya. Sambil proses saya aktifkan Google Collapse. Jadi nanti semua perintahnya saya copy paste di sini. Oke. 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 Oke ini notebook. Kita lantang oleh 18. Proses ya. 18 November. Oke. Sekarang kita ulang kembali di sini CLI. Undo terminal monitor ya. Ini peta ini supaya notif-notif itu dimatikan. Kemudian SIS, 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 SIS. Terus satu. Oke. Kita copy. Kita taruh di sini. Kemudian kita anggap dia sebagai FTP ya. Maka yang perlu kita lakukan. Kita lihat catatan saya dulu. FTP as server enable. Interface-nya kita aktifkan dulu. Interface G0.0 Interface GigaBit 0-0-0-0. tapi add 192.168 karena cuma 1 ya, 2 4 juga enggak masalah. Oke, kita aktifkan ini. Kemudian kita quit ftp-enable. Ftp-saper-enable. Oke, sukses, diaktifkan. Jadi pengujian di ftp dulu, kemudian kita buat user set default ftp directory request. Jadi kita anggap karena di router ini kan penyimpanannya fast ya. Jadi kita enggak bisa yang lain. ftp directory. Set default ya. Report ftp directory request. Kita copy dulu di sini. Kita hapus yang enggak perlu. Oke, kemudian kita buat usernya ini adalah dapat diakses user menggunakan AA ya. Authentikasi apuntin dan Authentikasi apuntin sama... Lupa saya. Sama record lah. Authentikasi... Kita cari lah. Kok jadi lupa sih ya? Karena ini malam-malam ya. Authentikasi apuntin sama audit ya. Oke. Kita buat dengan menggunakan AA printannya. Kemudian kita gunakan local user. Jadi kita local user. kemudian passwordnya adalah user 1. Misalkan password cheaper. Cheaper ini berarti dia di-encrypsi ya. Password cheaper. Kita anggap dia adalah user 1 juga. Passwordnya adalah user 1. Oke. Salahnya gimana? Local user. Password-nya kita bisa melihat di sini. Ada yang menggunakan cheaper. Hanya cheaper aja berarti. Oke. Ditambah sebuah user ya. Jadi kita copy di sini. Tenang aja. Saya hapus yang tidak perlu. Ketika user sudah dibuat. Service-nya apa? Si user tersebut ya. Service-nya. Jadi local user. Service type. FTP ya. Local user. User 1. Service type. Kita bisa lihat di sini. ada FTP, ada HTTP, ada PPP, SSA, Telnet, Terminal, dan Web. Kita kasih dia FTP. Kemudian setelah dikasih FTP, directory-nya di mana? Local user. Karena FTP dia sudah local directory. Oke. FTP directory. FTP directory. FTP directory. FTP. FTP directory. Kemudian access limit 200. Saya belum menemukan Dari 1 sampai 274 Disini diaksesnya 200 Saya belum menemukan keterangan Untuk 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa 200 berapa Jadi kita ikuti aja tutorial yang ada di internet dulu Kemudian time out Jadi kalau tidak diapa-apain itu bagaimana Total user User 1 Idle time outnya Misalkan kalau tidak 10 detik Itu bebas saja Tidak dikasih juga tidak apa-apa Kemudian privilege 3 Difference Set admin user levelnya Nah ini nanti mungkin Level Dari yang paling tinggi adalah 0 Oke itu FTP Cuma segitu aja Jadi kita sudah menambah user User shape type-nya Ini flash Kita hapus ini Access limit Biarkan Idle time out Privilege Kemudian Setelah itu Kita Masukin disini SIS SIS Router 2 Kemudian IP-nya dia GE00 Interface Gigabit Ethernet 0.0.0.0 IP R192.168.1.224 Kemudian kita Tes PIP Ping 192.168.1.1 Oke dia bisa Kemudian kita Telenet FTP FTP 192.168.1.1 Oke Usernya User 1 Password Passwordnya Usernya 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 User login Jadi kita bisa Nah nanti Anda bisa coba-coba Ubah-ubah Akses limitnya Dan sebagainya Saya Pemberi jalan aja Kalau Ini sudah berhasil Oke FTP sudah Sekarang kita coba Telnet Oke Gantian Telnetnya itu Sekarang ada di sini Di Airwork Oke Kita sudah Ini Oke 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 Nah Itu tentang FTP sekarang kita ke Telnet ya Telnet untuk remote ya kalau tadi itu transfer data sekarang ke Telnet kita coba user interface ini untuk Telnet user interface VTE itu jalurnya Telnet 0-4 ini ada 5 koneksi kemudian kita bisa menggunakan mode password langsung aja tanpa ada password tanpa pada recording dengan menggunakan aktensi password ya cuman celetnya kita nggak tahu aksesnya jadi cuman ini aja jadi ini yang cara lama aktensi password nah ini cara untuk si Telnet untuk di remote kelemahannya tidak ada A ya autentikasi auditing sama akuntingnya jadi bukti gimana kita langsung aja telnet 192.168.1.2 passwordnya adalah telnet masuk sudah masuk ke ini memang fiturnya dibatasi itu cara pertama ya jadi kita bisa langsung seperti itu nah sekarang eh kita akan Kita akan ubah telnetnya dengan AAAA Undo AuthenticationMode password AutenticationMode nya kita ganti langsung AAAA Kita gunakan mode AAAA Ketika kita gunakan AAA, dia langsung menggunakan username Jadi kita gunakan ini Ketika kita gunakan AAAA, dia langsung menggunakan username Nah username nya di clue terdua itu belum dibuat Maka kita harus buat dulu Oke Jadi Kita buat untuk telnet Jadi caranya adalah kita AAAA Kita buat local user Sama seperti ini Kita buat disini, kita buat local user Local user User 2 Password Keeper User 2 Oke Ditambahkan sebuah user Kemudian user 2 ini Dia service type nya adalah telnet Level 3 Ada lagi Ada lagi Strip varat nya level 3 Misalkan Level 0 Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Tidak usah Service type nya Kita sudah kasih Okay 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 Ini kita This Tapus Tapus Cara Paduk Jadi kalau jaman sekarang jangan menggunakan telnet tidak bagus, tidak boleh lagi kita gunakan telnet Karena kalau di traffic jaringan, perekam jaringan tersebut clear text Kita harus wajib menggunakan SSH SSH itu bagaimana? Jadi di sini nanti perbedaannya protokol inbound SSH Karena tadi sudah ada alternate, kita tambahkan lagi di sini untuk SSH Protokol Seperti ini dengan node Automatic mode User interface FD node Ok Jadi kita Line Pertama itu User interface User interface User interface FD 0-4 Kemudian protokol Inbound SSH Jadi kita buat SSH karena dienkripsi jalurnya Oke Kemudian kita Sama Kita buat Nanti Disini dia user huawei password chipper huawei preface level 3 Service tab Service tab SSH Enable External server Create local Enable external net External server Enable Create local Ok Jadi kita buat lagi Local user 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 3 Password Oh bukan disini dong Kita copy ya Jadi dia sampai sini Ini Untuk SSH ya Tenang aja Kita Selesai Kita Keluar dulu Dari situ Nah kita Keluar dulu Dari situ AAA Baru local user User 3 Password User 3 Ok Local user User 3 Service Type SSH SSA Proposor User User 3 Different Level Non-sign Ok Kemudian Disini Kita S Telnet Shaper Enable S Telnet Shaper Enable Ok Kemudian RSA Lokal Ini saya Kopi Kipir Untuk membuat sebuah Tingkatan Tingkatan Entriksinya berapa 512 Atau 1024 Kita kasih Misalkan 512 Dia telah buat Nah Setelah Keynya sudah dibuat Display Nah Ini Disimulasi Sehingga Dia Support Atau Praktik Itu Keynya Sudah Dibuat Terus Kemudian Ini Adalah Nah Kita copy Dulu Terlalu banyak Ini Terus Objek Atas So Nanti Kolom objek Atas Oke Kita copy Oh Ini Sama Nah Sekarang Tahap Pemujiannya Gimana Ini SSH User Huawei Atentisi Type Password Display SSH Inilah Karena Kita Tidak 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 Di PC, di simulasi ini, tidak support ya. Untuk konfigurasi dasarnya sudah kita coba ya, ini mungkin SSH praktiknya di real ya. Nggak bisa juga. Oke, itu aja. Terima kasih. Tinggal bisa lihat di video berikutnya.